untuk kita lihat nanti pada 1-2 bulan ke depan apakah ada perbedaan yang dimulsa dengan yang tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih masih terus menyaksikan Maman ada channel teman-teman semua hari ini Adin berada di kebun Bapak PI dan di kebun Bapak Buyung Adin akan mengedukasi kepada Bapak PI untuk kesadarannya pemasangan mulsa namun mulsanya tidak menggunakan mulsa plastik tapi menggunakan mulsa organik Oke teman-teman selamat menyaksikan tutorialnya ya teman-teman inisiatif ini Adin melihat tanaman Bapak PI ini selain tidak menggunakan mulsa juga tidak menggunakan guludan ya teman-teman makanya Adin tergerak untuk membuatkan mulsa jadi supaya Bapak PI bisa melihat nanti perkembangannya seperti apa yang dipakai mulsa dengan yang tidak pakai mulsa karena untuk perbedaannya sudah terlihat ya yang digulud dengan yang tidak saja sudah terlihat ini digulud walaupun tidak paksa mulsa ini tidak digulud jadi sangat nampak sekali perbedaannya makanya hari ini Adin akan mengedukasi bagaimana caranya kita meningkatkan kualitas dari pertanian kita digulud plus dimulsa itu sebetulnya efeknya sangat bagus untuk tanaman ya tentu bisa lihat ya ini yang digulud walaupun yang tidak pakai musa ini lebih bagus dia namanya lebih sebut tapi untuk yang ini karena tanpa olah tanah jadi cuma seperti ini saja perkembangannya kurang cepat kita teman-teman kita langsung saja ke tutorialnya ya teman-teman Adin sudah konsultasi dengan Bapak PI dan dan beliau membolehkan untuk dibuatkan supaya nanti ada perbandingan antara yang dimulsa dengan yang tidak admin sengaja memilih tanaman yang seumuran ini ada yang kecil di depan dan ini juga ada yang kecil jadi untuk yang dimulsa yang sebelah sini nanti supaya kita bandingkan nanti dengan yang lainnya yang tanpa mulsa ya teman-teman untuk kita lihat nanti pada 1-2 bulan ke depan apakah ada perbedaan yang dimulsa dengan yang tidak Insya Allah nanti admin juga akan update lagi untuk video terbarunya setelah perlakuan menggunakan mulsa organik pada 1-2 bulan ke depan ya untuk mulsanya admin akan gunakan daun bahan-bahan yang ada di sini saja karena cuma pakai mulsa organik dan nanti admin akan cari daun bambu di sebelah sana ada daun bambu katanya nanti akan admin pasang di sini untuk mulsanya ya langkah pertama admin akan mencari daun bambu dulu teman-teman untuk pemasangan musanya ya teman-teman kenapa harus daun bambu karena bisa teman-teman lihat pada perakaran daun bambu pada bambu mamu lapuk ini banyak sekali jamur mikorijanya teman-teman nah ini bisa teman-teman lihat ini jamur mikorija ini bagus untuk menyuburkan tanaman teman-teman nah bisa teman-teman lihat nah ini dia ini yang akan menyuburkan tanaman selain melindungi tanaman dari terik matahari juga bisa menyuburkan tanaman ya mulsa organik ini ini akan admin bawa ke kebunnya Bapak Pengi untuk dijadikan mulsa daun bambunya sudah kita dapatkan cukup untuk beberapa pohon di depan sini nah untuk mulsanya nanti kita untuk prakteknya nanti ada tiga lapis yang pertama daun bambu yang kedua nanti pakai ini pakai daun kelapa nanti lapisan setelah daun bambu kita tutup dengan daun kelapa lalu untuk bagian atas admin akan tutup dengan pohon pisang ya teman-teman supaya lebih awet oke teman-teman kita langsung ke proses pembuatan guludan dan pemasangan mulsa oke teman-teman untuk langkah pertama kita tabur dulu dengan pupuk dasar pupuk dasarnya dari akar bambu dan sarang rayap ya yang waktu itu admin buat untuk cara membuatnya juga ada pada videonya admin akan taburkan dulu pupuk dasarnya pada lahan yang akan kita buat mulsa ya teman-teman selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ya teman-teman Seperti ini hasilnya Pemasangan mulsa organik Menggunakan daun bambu Daun kelapa Dan batang pisang ya teman-teman Kenapa harus daun bambu Karena daun bambu Mengandung asam humat Kenapa harus bonggol pisang Atau batang pisang Karena batang pisang Mengandung unsur pospat Jadi mulsa ini ketiga-tiganya Mengandung unsur hara yang bagus Ketiga-tiganya Dari bahan organik ini Mengandung pupuk ya teman-teman Oke teman-teman Seperti itu caranya Dan terima kasih sudah menyaksikan secara lengkap Admin akan review kepada teman-teman Untuk dilihat ke sana nanti Di akhir video Oke teman-teman Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!